Panduan sholat tarawih di rumah saat pandemi corona Satu, hukum sholat tarawih di bulan Ramadan adalah sunnah mu'akad. Sholat yang penuh keutamaan ini jangan sampai ditinggalkan walaupun saat ini melaksanakannya di rumah saja karena adanya mudarat jika kumpul bersama di masjid. Kedua, waktu sholat tarawih adalah antara waktu sholat isya hingga terbit fajr subuh. Bisa dilakukan pada awal malam maupun akhir malam atau sepertika malam terakhir yaitu menjelang sahur. Ketiga, sholat tarawih bisa dilakukan dengan rokaat yang sedikit atau banyak. Yang tepat, jumlah rokaat sholat tarawih tidak dibatasi. Kalau biasa merutinkan 11 rokaat, baiknya di rumah dijaga dengan 11 rokaat. Keempat, sholat tarawih dilakukan dengan 2 rokaat salam, 2 rokaat salam. Sholat tarawih bisa juga dilakukan dengan 4 rokaat salam, 4 rokaat salam. Sebagaimana pendukungnya dalam hadis R'a'isya. Lima, sholat tarawih bisa dilakukan berjamaah bersama keluarga atau bisa juga seorang diri di rumah tergantung mana yang dinilai maslahat. Keenam, yang menjadi imam adalah yang faham hukum sholat dan juga bagus bacaannya. Yang wajib dipilih adalah yang benar dalam membaca surat Al-Fatihah walau dengan keterbatasan hafalan surat lainnya. Imam bisa dipilih ayah, kakek, atau anak laki-laki yang sudah pantas jadi imam sholat. Tujuh, wanita muslimah tidak disyaratkan untuk berjamaah dalam tarawih. Bisa sholat sendirian di dalam kamarnya. Kalau ia merasa kurang semangat, kurang khusyuh, atau lalai dari sholat, dia boleh sholat berjamaah bersama keluarga di rumah. Delapan, seorang imam boleh sholat tarawih sambil memegang mushaf. Bisa pula dengan gawainya atau gadgetnya selama gerakannya tidak terlalu banyak dan demi kemasalahan sholat. Sembilan, sholat malam ditutup dengan sholat witir. Bisa memilih tiga rokaat. Sholat witir tiga rokaat dapat dilakukan dengan dua rokaat salam, lalu satu rokaat salam. Atau bisa pula dengan tiga rokaat sekaligus salam. Sepuluh, jika sudah sholat tarawih pada awal malam, bisa juga mengerjakan sholat tahajud setelah bangun tidur. Asalkan tidak menjadikan dua witir dalam satu malam. Sebelas, ada syariat kunut witir pada rokaat terakhir ma'adaruku. Dalam madhab syafi'i, kunut witir dibaca pada separuh kedua dari bulan Ramadan. Bacaan kunut witir adalah Jika sholatnya berjamaah, bisa diubah dengan kata-kata jamaah. Misalnya, Dua belas, tidak ada bacaan khusus antara duduk sholat tarawih. Juga ketika beralih dari sholat tarawih ke sholat witir. Yang ada tuntunannya adalah bacaan setelah sholat witir. Ya'ni, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warroh. Lalu dilanjutkan bacaan, Dan tiga belas, Bagi yang mau berpuasa besok hari, harus berniat pada malam hari sebelum subuh. Niat puasa dalam hati sudah teranggap berdasarkan kesepakatan para ulama. Arti niat adalah keinginan puasa. Niat ini harus ada tiap malam dan diniatkan berpuasa wajib Ramadan.